Bela Sobat Tani dimanapun anda berada, salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita ini Info pertanian kita Sobat Kali ini kita akan sedikit berbagi Yaitu cara pengolahan lahan pertanian Untuk cara pengolahan lahan pertanian Sobat Yang pertama yang harus kita siapkan adalah Pupuk dasarnya Terlebih dahulu ini menggunakan pupuk dasar organik Karena biar cara membuat tanah subur Dan tanaman kita nanti akan normal dan subur-subur Ada pun untuk cara membuat tanah gembur Sobat Ini di hadapan kita ini telah kita bajak Dan telah kita gemburkan Dan kita buat bendengan Sesuai dengan selera kita masing-masing Dan menurut tanaman yang akan kita tanami Selanjutnya kita buat bendengan Dengan ukuran mulsa yang telah kita Kita beli ukuran 120 cm Kita tutup setelah kita taburi dengan pupuk dasar organik Dan zat kapur lainnya Selanjutnya setelah kita gemburkan tanah ini Sobat Kita buat bendeng-bendengan Sesuai dengan ukuran selera kita masing-masing Namun di dalam bendengan ini Sobat Ini terlebih dahulu telah kita taburi pupuk kandang Baik itu kotoran kambing maupun kotoran ayam Sobat Dengan perbandingan untuk per 2 ember Pupuk kandang itu kita beri saja untuk cukup 2 meter Sampai dengan 3 meter Itu ukuran 2 ember Selanjutnya ini disirami air atau air hujan Kurang lebih 1 minggu 7 hari Baru kita tutupi mulsa Untuk cara pemasangan mulsa Mari simak untuk tutupikan berikut ini Sobat Untuk cara pemasangan mulsa Sobat Nah ini Kita tarik terlebih dahulu Sampai ke ujung gulutan Sobat Lebih kurang berkisaran antara 20 meter Kita tarik terlebih dahulu Dan pada ujungnya tersebut Kita sisakan dengan jarak 1 meter Agar penarikan nanti lebih Jangan dipulkas semua 20 meter Kita sisakan sekitar 1 meter Untuk guna untuk penarikan nanti Sobat Nah ini Sobat kita telah memotongnya Sobat Nah Semuanya kita kelar semua Sobat Kita potong-potong taburi dahulu semua Untuk selanjutnya Sobat Untuk cara pemasangan mulsa Sobat Pertama kita siapkan adalah Staples Ini adalah bambu muda Sobat Yang telah kita Belah-belahi Lebih kurang Ukuran 1 kilan Sobat Lalu kita tancapkan caranya Sobat Ini Staples Staples dari bambu Bambu basing Sobat Bisa kita gunakan Yang penting sifatnya muda Yang lebih bagus adalah Bambu tali Sobat Kalau memang ada Tuh teknik pemasangnya Kita ginikan terlebih dahulu Ini Sobat kita lagi memasang Sobat Nah setelah kita taples Pada ujung ini Baru kita dengan tanah Sobat Lalu kita timbul Sobat Baiklah Sobat Tani dimanapun anda berada Setelah ujung itu Kita taples Pada ujung Kita balas juga Kita taples juga Setelah di taples Pada musa tersebut Sobat Nanti kita akan timbul Ini Sobat kita lagi Staples Nanti akan kita timbul Setelah ujung Pada ujung sana Kita staples Sobat Nah ini selanjutnya Kita tarik Nah ditarik Ini panjang gulutan 20 meter Sobat Namun kalau untuk Melutu musa Kita sisakan Lebih kurang 1 meter Agar supaya Kenceng Bisa kita tarik Diusahakan Sobat Untuk pemasangan musa ini Sobat Diusahakan cuaca agak terang Nah karena sedikit Memudah kita dalam Memasangnya Sobat Karena Plastiknya cukup lentur Ini adalah lebar gulutan Sobat Lebih kurang 1 meter ini Sobat Untuk ukuran musa Kita beli ini sekitar Kurang lebih 120 cm Sobat Ini Tergolong Cukuplah buat Budidaya tanaman kita Karena Tanaman kita ini bisa Tiga macam tanaman Yang pertama itu adalah Bisa cabai Tomat Setelah kiri kanannya Dan pada pinggiran ini Kita timbun Setelah ditutup musa Sobat Bisa kita isi dengan Tanaman Ada daunan Seperti sawi Kol Dan sebangsa kubis-kubisan Sobat Makanya kita Lebih bagus Ukuran lebar gulutan ini Maksimalnya Satu meter Karena Agar Kita leluasa Dalam Penanaman Tanaman kita Saya tinggal Salah ketinggalan Tanaman kita juga Sem pasture Sedab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah sobatani dimanapun anda berada demikianlah tadi tip tutorial sederhana cara pengolahan lahan pertanian kita untuk kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh